Menggugat cerai sang suami, tapi masih tinggal serumah. Hal itulah yang kini membeli terumah tangga pasangan Jonathan Frizy dengan Dena Devanka, serta pasangan Kenang Mirdat dan Tina Kena. Ya, selain melayangkan gugatan cerai pada bulan Mei lalu, Dena juga melaporkan Ijong terkait dugaan pidana KDRT. Menghadapi laporan Dena, Ijong pun juga mempindanakan Dena dengan kasus yang sama. Anehnya, dalam kondisi tersebut, keduanya pun masih tinggal serumah bersama ketiga buhati mereka. Lantas, apa alasan Ijong dan Dena untuk masih tinggal serumah di tengah gugatan cerai dan aksi saling lapor tersebut? Setali tiga uang dengan Ijong dan Dena, rumah tangga Kenang Mirdat dan Tina Kena yang sudah berusia 12 tahun pun dilanda perharap perceraian. Tina menggugat cerai Kenang ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus lalu. Namun di tengah gugatan tersebut, hingga kini keduanya masih tinggal serumah bersama buhati mereka. Bahkan, Kenang dan Tina masih sarapan dan juga makan siang bersama hingga berpergian dengan buhati mereka. Lantas, apa alasan Kenang dan Tina untuk memilih tetap tinggal serumah walau sudah melayangkan gugatan cerai? Seperti apa respon keluarga Kenang dan Tina terhadap perarah rumah tangga mereka? Benarkah pihak bunda dan saudara mereka menyayangkan adanya perarah tersebut dan mendukung keduanya untuk memilih rujuk? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Cinta berujung prahara Itulah yang kini membeli serumah tangga pasangan Jonathan Frizy dengan Dena Devanka hingga menyedot perhatian publik. Selain gugatan cerai yang Dena layangkan terhadap Ijong pada bulan Mei lalu, keduanya pun juga menempuh langkah saling melapor adanya tindak pidana KDRT dan mengaku sudah mengantongi bukti-bukti KDRT. Di tengah laporan pidana keduanya hingga gugatan cerai Dena terhadap Ijong. Anehnya, mereka pun masih tinggal serumah bersama ketiga buah hati mereka. Bahkan kondisi itu pun terjadi ketika Ijong memenuhi panggilan polisi atas laporan KDRT dari sang istri. Kita sudah ngasih kesempatan untuk berdamai. Sampai aciknya dia yang satu dari Dewanung datang. Tapi tidak ada gitu loh, apa yang disepakati tidak dilakukan. Itu aja, dua kali. Jadi ya dibilang kecewa, kecewa nggak? Ijong mau berdamai tapi malah dilaporkan. Dan ingat loh, Ijong ini dilaporkan bulan Mei. Padahal Ijong ini kalau tidak dilaporkan dipanggil, dia nggak akan membela diri. Cuek aja, tapi karena dia dipanggil, dia harus membela diri dong orang dia nggak pernah ngumpul istri. Tadi saya datang untuk memenuhi panggilan dari polisi, menjadi warga negara yang baik gitu. Terus yaudah, sekali lagi saya jelasin, saya di sini mengklarifikasi kalau tidak ada berita yang simpang siur di luar sana itu benar. Saya tidak melakukan KDRT. Saya tidak melakukan KDRT. Saya cuma mau bilang kalau di sini, kan ini perusahaan rumah tangga ya, saya sih maunya semuanya baik-baik aja gitu. Saya cuma datang ke sini untuk membela diri dari tuduhan yang dituduhkan terhadap saya, yaitu KDRT. Sebenarnya nggak ada yang mau, biar teman-teman media juga clear di sini, juga tolong stop, biar masyarakat di Indonesia juga yang nonton juga lebih pinter menilai gitu. Kalau tidak ada di sini yang mau menjatuhkan, tidak ada yang mau saling lapor gitu. Baik gimana pun juga, Dena kan ibu dari anak-anak saya gitu. Kasianlah anak-anak juga nanti. Tapi juga kan saya di sini membela diri atas tuduhan itu, jadi biar clear namanya juga gitu. Kepada awak media, Dena juga mengungkapkan alasan keduanya untuk masih memilih tinggal serumah. Ya, mengasuh dan mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada ketiga buah hati mereka menjadi alasan Dena dan juga Ijong untuk tetap tinggal serumah hingga saat ini. Karena menurut Dena, anak-anak mereka masih membutuhkan figur seorang ayah. Bahkan saat bepergian, mereka pun masih kompak untuk jalan berlima mengabaikan perahara yang kini tengah melanda. Di sisi lain, pihak Ijong yang mengaku sudah ada pertemuan keluarga untuk berdamai, tapi pihak Dena justru mempidanakan Ijong. Bahkan pihak Dena ingin membatalkan laporan pidana KDRT dan lebih fokus kepada gugatan perceraian. Komitmen itu dibuat Dena di tengah panasnya isu perselingkuhan Ijong dengan ririn Dwi Arianti. Ya, ya kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kami pasti masih butuh figur papanya ya gitu. Kalaupun kita masih pergi berlima gitu, kita lakukan itu. Maksudnya kita benar-benar menyampingkan masalah yang terjadi dan baik-baik aja untuk anak-anak. Jadi untuk yang KDST itu memang apa ya, itu sebenarnya pengen kita lupakan ya. Gitu loh, kita memang fokusnya untuk kegugatan cerainya aja sih. Kita sudah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu. Dan kita sudah baik-baik sekali, damai sekali. Sudah ada kesepakatan, damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan, melaporkan duluan, yang menggugat duluan gitu. Kita juga mau pilihnya damai kok, mau baik-baik aja. Itu aja sih, mengingat anak-anak. Ya, namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah, saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang, oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya. Pastikan ada sebab musabatnya. Saya reaksi atas aksi juga ya. Jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh. Pasti ini juga bener-bener keputusan yang sangat-sangat berat sekali. Di tengah gegatan cerai dan laporan pidana dena terhadap Ijo. Lantas, seperti apa perahara rumah tangga kenang Mirdat dan Tinakana yang kini tengah berada di ambang perceraian? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tidak hanya rumah tangga Ijo dan Dena Devanka yang dilanda perharap perceraian. Rumah tangga kenang dan Tina yang sudah berusia 12 tahun juga berada di ambang perceraian. Tina telah menggugat cerai kenang Mirdat ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus lalu. Ya, selain membenarkan gugatan cerai yang dilayangkan sang istri, kenang Mirdat pun juga menjawab soal adanya isu perselingkuhan yang sempat mencuat antara Tina Kana dan sahabatnya dari kelompok sepeda. Kenang yang tetap berusia untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tina sampai saat ini mengaku keluarganya baik-baik saja sehingga masih tinggal satu rumah. Tidak ada anakku doain ya yang terbaik ya, doain ya, doain ya yang terbaik ya. Layem bisa meredam masalah ini semuanya, itu kepinginan saya sih sebenarnya itu. Saya juga gak tahu kenapa bisa kesebar seperti ini. Semoga aja rumah tangga ini ya bisa baik-baik saja dan bisa bertahan. Kaget, ya jelas kaget. Kita gak ada, maksudnya dari saya, saya merasa saya tidak berbuat sesuatu kesalahan fatal kok. Ya kan, kesalahan fatal apa? Saya tidak ADRT, saya menjalani tugas saya sebagai keluar rumah tangga. Ya, ya itu, saya juga kaget. Saya mau meredam itu sih, karena mau gimana pun juga kan, saya masih jadi suaminya Tina. Dan tugas saya untuk menjaga nama baik dia. Jadi, untuk urusan itu ya, biar jadi urusan saya sama Tina aja lah. Dibilang membantah, tidak. Kan tadi saya bilang istri itu bisa lebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangin, bisa ditutupin, seperti itu. Cuma untuk detailnya saya rasa kurang pantasnya sebagai suami itu tuh ngomongin. Di tengah perharap perceraiannya dan masih tinggal serumah, Kenang mengaku komunikasi keduanya hingga kini masih baik-baik saja. Bahkan mereka masih sering sarapan pagi hingga makan siang bersama. Adanya buah hati menjadi alasan Kenang Mirdat untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tina. Dirinya pun juga berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Komunikasi saya sama Tina sampai saat ini baik-baik saja. Kita masih selesai berumah, masih makan bareng, masih ngobrol, sayangkan sekali. Kan sayanglah udah 12 tahun nikah, udah punya anak dua. Ya kan, apalagi sini cari keluarga lah. Bagian itu ya kalau keluarga, ya itu saya pasrah aja dan melakukan yang terbaik aja lah. Supaya semoga tidak menyesal, karena kan at least saya sudah mencoba yang terbaik. Tolong dibantu doanya yang terbaik untuk saya dan Tina. Semoga semuanya lancar, baik-baik aja dan ya yang terbaik aja lah untuk saya sama Tina. Terima kasih. Dari aksi Tina yang telah melayangkan gugatan cerai, tapi masih tinggal serumah dengan Kenang Mirdat. Lantas, seperti apa harapan keluarga atas perharaan rumah tangga mereka? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intense 3x1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Adanya perharapan dalam rumah tangga Kenang Mirdat dan Tina Kana sangat disayangkan oleh keluarga. Usia pernikahan yang sudah 12 tahun hingga rasa sayang dari keluarga terhadap Kenang dan Tina serta buati mereka menjadi alasan Ibunda Kenang dan Ibunda Tina agar rumah tangga keduanya tetap dipertahankan. Sangat, 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 sangat mengejutkan sekali. Apa namanya, sampai Nana gak percaya, dia sampai, ya mungkin keluarga kita keluarga agak cengeng, karena pakai hati kali ya, dia, anak-anak tante tuh sangat sayang banget sama Tina. Sampai kepukul banget, sampai nangis Nana itu kayak kehilangan lah. Memang kita jarang ketemu, tapi kan telepon-teleponan gitu. Tina masih baik banget, masih datang juga ke rumah tante. Masih masak, seperti itu. Mama aku bawain mama rendang ya, mau makan ya. Ya enak gak ma? Ya siapa yang sangka, eh sebulan kemudian abis kirim itu Tina ngomong sama tante ya dia mau pisah. Ya sedih lah, sedih, sedih kalau, apa ya, harapan orang tua itu kan anak-anak yang rukun ya, sampai kapanpun juga. Cuman ya kalau memang udah jalannya begini, harus terima. Sangat menyayangkan, sayang, sangat gak percaya dengan keputusan itu. Kita gak sempat dikasih untuk berpikir, terus syok lah ya. Sedih pasti, kecewa juga ada lah berarti. Tante udah telepon mamahnya Tina, gimana nih anak-anak kita nih Fit? Aduh gak tau nih Lydia, aku juga pusing gitu kan. Maksudnya dia juga sedih, sedih banget. Kalau sampai kenang itu sama Tina harus pisah, karena mamahnya Tina bilang, aku tuh udah sayang sama kenang gitu. Kenang itu baik gitu kan, jadi aku gak mau kehilangan kenang gitu. Aku tau dan itu tulus, mamahnya Tina itu tulus sekali waktu ngomong seperti itu. Dari pihak keluarga Tina, dari pihak keluarganya kenang, kepengen tetap nyatu. Menghadapi perarah rumah tangga kenang Mirdat dan Tina, Naisila dan Nana Mirdat ikut merasa sedih. Apalagi saat melihat Tina yang mendapat hujatan dari netizen akibat perarah rumah tangga mereka. Naisila dan Nana pun juga mendukung langkah kenang yang mati-matian untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tina. Ya kita kan keluarga, aku sama kakak-kakakku, sama adikku, pastinya kita saling bicara, kita cerita, kita terbuka, saling support. Itu aja sih. Ya aku minta doanya aja sama temen-temen semuanya, mudah-mudahan dikasih yang jalan yang terbaik buat semua pihak gitu. Kalau kenang sama Tina sendiri, saya rasa kita gak mencampur ya. Bahkan kita udah bilang, kalau misalnya apapun itu keputusan Tina ya silahkan aja gitu. Apapun itu kan kita sama Tina sudah jadi keluarga selama 12 tahun ya gitu. Dan apapun juga yang dia rasakan, apalagi saya tahu kenang memang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya kan baiknya kalau kita secara silaturami keluarga dulu. Tapi ini pun kan kita semua taunya juga dari media. Tapi terakhir yang saya tahu ya masih. Karena buat dia memang keluarganya dia nomor satu ya. Nah jadinya apapun itu pasti dia akan berusaha mati-matian mempertahankan. Demikian pemirsa. Kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax